Partai Nasdem Provinsi Lampung menggelar orientasi calon anggota DPRD. Orientasi yang menghadirkan 700 bacalek seprovinsi Lampung ini menargetkan Partai Nasdem Lampung mendapatkan dua kursi di setiap daerah pemilihan. Kegiatan orientasi bacalek ini pemirsa dihadiri sekitar 700 bakal calon legislatif dari 15 kabupaten kota, DPRD, kabupaten, dan provinsi hingga DPR RI. Dalam orientasi bacalek Nasdem ini, DPP Partai Nasdem menurunkan tiga ketuanya yakni Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Janet Sujunadi, Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik, Willy Aditya, dan juga DPP Bidang Hukum, Taufik Basari. Selain itu, DPP Partai Nasdem juga menghadirkan Ketua Komisi Nasdem Nasional, Igusti Putu Arta, dan Tim Media Center Pusat Partai Nasdem sebagai salah satu keilmuan dalam pembekalan di orientasi ini. DPP Nasdem Lampung menargetkan setiap dapil di setiap tingkatan mendapatkan dua kursi dan mendapatkan penambahan suara dua kali lipat dari perolehan suara pada pemilu yang lalu. Selain itu, dalam orientasi ini pemirsa juga turut diberikan arahan kepada seluruh bacalek yang hadir untuk mensosialisasikan dan memenangkan Capres-Capres nomor urut satu Jokowi Maruf Amin.